Hai memuncul masih ini menampakkan tinggi oh nah baik ini sudah radio radio nggak on ini saya kedengaran gak nih pagi ini kedengaran walaupun jauh ya Oke siap ya mulai dari saya lagi ya mohon maaf nih khusus untuk pendengar radio tahu ini ya orang dalam tapi kalau YouTube agak lebih serius karena yang nonton banyak oke seap baik bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillah kuciyjawab kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dimana pada pagi hari yang cerah ini, Allah masih memberikan kita kesehatan kesempatan dan waktu luang waktu luang ini terkadang membuat orang lupa kadang bingung memanfaatkan waktu luang saking lalainya padahal sedetik waktu luang itu jika kita gunakan untuk amal soleh, amal kebaikan memiliki nilai pahala yang besar bahkan sholat sunnah, dua rakaat sebelum subuh, itu membutuhkan waktu mungkin tidak lebih dari lima menit, akan tetapi nilainya, itu seperti dunia dan seisinya, kan luar biasa, artinya kalau kita bisa memanfaat waktu itu ternyata membuat gini yang luar biasa baik, sholawat sata salam, semoga tercurah langkahkan pada uswakasana kita, Nabi Allah Muhammad sholawat alaihi wassalam yang gimana pada yang dimana dengan perjuangannya dan para pengikutnya dan para pendakwah di akhir zaman nanti mendapatkan syafat di akhirat baik langsung saja saya perkenalkan oh iya, sebelumnya kita buka dulu dengan bacaan basmala bismillahirrahmanirrahim dan lebih berkah pada siaran kali ini sebelumnya saya perkenalkan dulu yaitu pemateri kita yaitu Ustaz Muhammad oh akhir Muhammad Yunus ini suka apa Ustaz ya karena Muhammad dulu biasanya ya orang-orang itu ya ini akhir dulu Muhammad Yunus mudah-mudahan ketika dibalik-balik pun maknanya enggak berubah ya tapi ya jangan oh Muhammad Yunus mudah-mudahan di berkahe ya rasti rahmati Muhammad Ahya Muhammad Yunus beliau adalah LC ya gelarnya beliau telah menempuh kuliah di Yemen di Iman University Al-Iman University yang sekarang kampusnya karena ceritanya sudah tidak ada tapi subhanallah dari kampus yang mendunia itu melahirkan orang-orang yang luar biasa namun Agu Kehal setelah mencari ilmu ya di Yemen Alhamdulillah beliau selamat dari konflik dan kembali ke NF beliau salah satu alumni juga ya dan mengadir di sini dan berlanjut berkiprah berdakwah di sini ya dan Alhamdulillah kita bisa bersama beliau ya insyaallah beliau akan menyampaikan tema Al-Mahdi Al-Mahdi itu barangkali jarang dibahas karena memang belum konteks sekarang tapi ini menjadi penting untuk mewaspadai untuk anak cucu kita juga atau bahkan kita untuk menghadapi akhir zaman nanti gitu ya nah sejauh mana pentingnya Al-Mahdi untuk kita bahas dan apa itu Al-Mahdi insyaallah sudah kita dengarkan kepada Ustadz Ahyar Muhammad Yunus kita silakan Al-Mahdi Alhamdulillah kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah tadi salat subuh kemudian kita langsung menuju ke sini untuk membahas kajian tentang berhubungan dengan siapa itu Al-Mahdi Muda salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Nabi Muhammad s.a.w dan kita juga senantiasa diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keistiqamahan untuk mengikuti Nabi kita Nabi tercinta kita makhluk yang paling mulia di muka bumi ini yaitu Nabi Muhammad s.a.w baiklah para jamaah sekalian hari ini saya diamanahkan untuk menyampaikan kajian yang berhubungan dengan siapa itu Al-Mahdi yang pertama kenapa saya memilih tema ini karena memang saya kira sekarang ini banyak ya ulama-ulama yang sering membicarakan tentang bab ini bahkan ada di antara mereka yang mengatakan bahwa memang sudah dekat sudah saatnya sudah dekat tiba Al-Mahdi ini akan muncul artinya bisa muncul di zaman kita dan tentunya itu adalah prediksi dan itu tidak pasti karena ini adalah umur al-hoibiyah perkara-perkara yang gaib atau yang tidak bisa dipastikan oleh manusia hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu nah akan tetapi kalau melihat dari hadis tadi para ulama mengatakan bahwa memang tanda-tandanya itu ada tanda-tanda ini sebagian menurut mereka para ulama sudah muncul artinya semakin banyak muncul tanda-tanda berarti semakin dekat Imam Al-Mahdi ini akan keluar dan kenapa kita harus mengetahui bab ini karena sekarang umur manusia ini sudah banyak lalai dari hal tersebut sudah lalai jangan sampai yang kita takutkan adalah dengan lalai kita tentang bab Al-Mahdi ini sehingga kita lupa diri na'udzubillah begitu Al-Mahdi muncul kemudian Dajjal muncul kita jadi pengikut Dajjal makanya kita harus tahu itu tanda-tandanya apa apa yang harus kita lakukan dan sebagainya tentunya hari ini saya tidak mungkin membahas temuannya sampai keluar Dajjal tapi saya hanya membahas hari ini siapa itu Al-Mahdi dan menurut pendapat-pendapat sebagian para ulama ini bukan dari saya tentunya saya kutip dari para ulama dan hadis S.A.W baiklah ikhwas kalian yang pertama saya ingin membacakan sebuah hadis yang mungkin akan saya ringkas agak panjang ini hadis yang dilakukan oleh Imam Ahmad dan hadis ini disahikan oleh Imam Albani kalau bertanya siapa itu Imam Albani tentunya tidak diragukan lagi dia sudah meninggal beliau adalah ulama di abad meninggal sekitar tahun 2000 atau tahun 99 atau 2001 atau tahun 99 lupa saya dan para ulama mengakui bahwa hadis-hadis beliau ini adalah ahli hadis banyak mengesahihkan dan membaifkan hadis hadisnya dari Imam Ahmad ini yang artinya Nabi S.A.W bersabda akan datang kepada kalian masa kenabian dan atas kehendak Allah masa itu akan datang kemudian Allah akan menghapusnya jika ia berkehendak menghapusnya setelah itu akan datang masa kekhalifahan alamin haj anbuwah dan atas kehendak Allah masa itu akan datang lalu Allah menghapusnya jika ia berkehendak menghapusnya setelah itu akan datang kepada kalian masa raja menggigit atau mulkun mulkun rabban raja yang zalim katanya dan atas kehendak Allah masa itu akan datang lalu Allah menghapusnya jika ia berkehendak menghapusnya setelah itu akan datang masa raja yang diktator atau mulkun jabrian katanya ini sekarang kita di masa ini mulkun jabrian atau pemaksa diktator karena sekarang ini banyak di dunia mungkin banyak juga yang sudah jatuh artinya memang sudah dekat dengan ini hadis berikutnya lanjutan hadisnya dan atas kehendak Allah masa itu akan datang lalu Allah akan menghapusnya jika berkehendak menghapusnya kemudian datanglah masa khilafah ala min haj al-nubuwa itu khilafah yang berjalan di atas manhaj kenabian nah ada berapa ada di ini 1,2,3,4,5 ada 5 masa yang disabdakan oleh Rasulullah S.A.W dalam hadis ini yang pertama adalah masa kenabian itu Nabi Muhammad dan para sahabat kemudian beliau meninggal akan ada khilafah al-Rashidin ada hadis yang dikatakan alaikum bil-khilafai al-Rashidin al-Mahdiin kalian harus mengikuti khilafah al-Rashidin ini yang sering kita kenal ya yaitu Abu Bakar Umar bin Khattab Muna Uthman bin Affan Muna Ali bin Ali Talib orang ini bahkan ada yang mengatakan termasuk Hasan bin Ali setelah meninggal Ali bin Talib Muna Hasan bin Ali menyerahkan khalifahnya itu kepada Raja Mawiyah ya Bani Bani Umayyah Khalifah Mawiyah nah kemudian Raja yang menggigit atau memulkan Al-Dhan ini dimulai dari Bani Umayyah kemudian Bani Abbasiyah kemudian Turki Sumah nah ini dikatakan mulkun Al-Dhan kemudian baru mulukkan Jabrian setelah jatuh Turki Sumahani di tahun 1924 nah ini tahun sejarah yang juga harus kita tahu semua artinya sebelum tahun 1924 umat Islam ini satu dipimpin oleh Khalifah satu artinya belum sampai 100 tahun ya ya kan 100 tahun berarti nanti tahun 2024 keempat makanya ini yang membuat apa namanya para ulama mengatanya sudah dekat keluar Ramani artinya Khalifah kalau kita melihat dari sejarah dari Nabi Sallallahu Sallam sampai jatuhnya kerajaan Khalifan Turki Sumahani umat Islam salah satu pernah dua tahun tidak ada Khalifah yaitu di zaman Bani Abbasiyah ketika bangsa Mongol oh penguasaan ketika Mongol menyeram Bani Abbasiyah yang waktu itu diirak nah itu dua tahun habis itu bangkit lagi nah sekarang udah 90 sekarang 2020 96 tahun kita tidak punya Khalifah tidak dipimpin oleh satu makhluk Allah satu manusia yang menyatukan umat sejumlah umat sejumlah nah ada yang mengatakan kalau sudah 100 tahun akan muncul kembali kenapa mereka berdalai dengan hadis bahwa Allah akan memperbaharui agama ini di setiap 100 tahun nah ini memang maknanya luas maksudnya mujadid disini seperti katanya seperti Imam Asyafi Imam Mu'anifah itu mereka juga mujadid mereka itu adalah orang yang membangun agama Ibnu Caimiyah juga termasuk kemudian ulama-ulama besar nah apakah tapi mereka juga menafsirkan hadis ini termasuk ini termasuk apa namanya kalau misalnya ulama disini disana itu itu bagian dari mujadid maka ini hal yang lebih besar lebih tepat kita menafsirkan kepada hadis ini khalifah bersatunya Islam itu itu sesuatu yang sangat besar bahkan ketika Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam meninggal itu para sahabat besar itu bukan ngurusin mayat nabi dan janazah nabi tapi justru apa sibuk membeli khalifah karena harus ada pemimpin lebih yang ngurusin janazah nabi pada saat ini siapa yang keluarga keluarganya kan Abbas dan keluarganya itu berarti begitu sangat penting begitu sangat penting Abu Bakar itu kan sahabat nabi terdekat umat malah mereka sibuk apa siapa pemimpin siapa yang kita bea artinya adalah perkara yang sangat penting termasuk kata para ulama jatuhnya khilafah Turki Usmani yang terakhir di Khalifah terakhir katanya yang menjatuhkan waktu itu kan itu katanya dosanya besar sangat besar karena dia gara-gara dia khilafah jatuh makanya katanya Allah alam benar enggak mayatnya enggak diterima sampai akhirnya dikubur katanya Allah alam nah bermula dari hadis ini khilafah yang terakhir yaitu khilafah alamin had nubuah ini kemudian Rasulullah berdiam artinya katanya bisa jadi ini adalah khalifahan terakhir yang ada ini setelah itu nanti dan banyak diantar para ulama mengatakan bahwa khalifah yang pertama yang dimaksud dalam hadisnya adalah imam al-mahdi itu makanya nanti kita akan membahas siapa itu nah ini yang pertama kemudian juga dalam sejarah islam kalau kita melihat itu hal-hal yang gaib atau berita-berita gaib sering dibicarakan oleh Rasulullah bahkan Al-Quran sendiri Al-Quran sendiri membicarakan tentang hal gaib bahkan awal mula ayat Al-Quran Alif Al-Mim Dhalikal Kitab La Raib Fih Hudal Lil Mutaqin Al-Ladhi Nayuk Minu Nabil Ghayyib jadi Hudal Lil Mutaqin petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Al-Ladhi Nayuk Minu Nabil Ghayyib termasuk siapa itu orang-orang bertakwa itu mereka-mereka yang beriman kepada hal yang gaib dan ini modalitas penting bagi seorang beriman itu kan betul waib semua yang beriman itu kelihatan kita beriman kepada malaikat termasuk kita beriman bahwa ada yang jin Allah Allah S.A. 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 Nah itu yang pertama kemudian juga di masa sahabat itu surah al-rum ketika diturunkan surah al-rum al-rum akan dikalahkan Romawi akan dikalahkan adalah siapa oleh Persia pada saat itu kan ada kekuatan besar yang ada di zaman itu adalah Arum dan Persia, Romawi dan Persia Romawi akan di kalangkan oleh Persia Nah dalam ayat ini Katakan Beberapa tahun saja Kalau Berarti itu beberapa tahun dimaksudkan Ayat ini Antara 3 sampai 10 Dalam Bahasa gitu kan Sehingga Dan pada saat itu belum terjadi Nah ini menjadi Salah satu Bahan Bulian bagi orang-orang kafir Quraish Ini membuli agama Islam Ini membuli dari Muhammad SAW Dan kemusliman pada saat itu Mana mungkin Abu Bakar As-Siddiq Dia adalah seorang yang Sangat sedih Itu kan membenarkan Apa punnya Tambah Uangnya juga Gitu kan Akhirnya ditambah Kepada Al-Quran Dan Subhanallah Kemudian terjadi kan Perang Arum Romawi diserang Kalah Lama apa tahun Gak nyampe Sembilan tahun Romawi bangkit Menyerang Persia Nah ini adalah perkara yang Goib Sebelum terjadi kan Turun air Bahkan peristiwa Peristiwa Israq Mirok Itu luar biasa Sudah ya Juga Di manusia normal itu Pasti Sulit menerima Tapi hanya Abu Bakar Waktu itu ya Abu Bakar As-Siddiq Ketika mengatakan Temanmu itu lagi gila Terima kasih Emang Nabi Muhammad Ngomong Iya Kalau dia berkata Maka saya Percaya Tadinya Memang buli Memang buli Gitu kan Nabi Subhanallah Abu Bakar Orang yang Cerdas Dan keimanannya Itu luar biasa Dikatakan Muhammad Dalam suatu rehat Jika iman Abu Bakar Ditimbang Dan seluruh Kamu muslimin Maka masih berat Berarti Seluruh Kamu muslimin Disitu ada Umar Ada Ali Masih kalah Dan umat muslim Selama hidup di dunia Selama hidup di dunia Berarti dari Bahan Allah Juga termasuk Ada Kabar Yang dulu Belum terjadi Kemudian terjadi Tentang Kisah Wais Al-Qarni Ya Ini Wais Al-Qarni ini Rasulullah Suatu ketika Bercerita Bahwa nanti Akan ada Dia ini Sahabat Rasulullah Dia menganggap Rasulullah Menanggap Beli ini Sahabat Masih belum 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 Terjadi Pengen ketemu Tapi gak Gak Nah Katanya Nanti akan ada Uwais Al-Qarni Gitu kan Akan datang Kesini Dia dari Yaman Seandainya Kalian bertemu Dengannya Maka Mohonlah Kepadanya Supaya dia Berdoa Kepada Allah Untuk mengampuni Kalian Nah Hal ini Kapan terjadi Pertama Di zaman Abu Bakar Ulim terjadi Padahal Banyak kafilah Kafilah Dari Yaman Datang ke Madinah Kan Ya Ke kota Nabi Kemudian Di zaman Abu Bakar Umar bin Khattab Terjadi Di zaman Umar bin Khattab Setiap ada kafilah Dari Yaman Beliau bertanya Ada Uwais Sama juga Nungguinnya Sama juga Nungguinnya Ini Kalau Nggak yakin Bisa-bisa Nggak percaya Jadi putus asa Jadi putus asa Ini bener nggak Karena imannya Teruji Secara massa Juga Sudah Jelas ya Kerasahabannya Uwais bin Amr Dari Al-Qurni Kurni itu Namanya tempat Makin dikatakan Kalau saya Akhiyyar Al-Ajhi Boleh dari Apa ya Imam Al-Dariman Karanganyari Karanganyari Pak Teddy Pak Teddy Serangi Serangi Ya seperti itu Nah ini adalah Kabar yang Yang akhirnya datang kan Uwais Karena yang tuang tahu lah Kisahnya ya Akhirnya Umar bertemu Langsung bilang Uwais Tolong doakan Kata Rasulullah Begini-begini Tolong doakan saya Dia doakan Allah Mbfidullah Tapi Uwais ini Luar biasa Emang soleh Dia nggak mau diketahun Dia begitu Tahu kisahnya Karena dia Ini adalah seorang Yang berbakti Bada orang tua Dan seterusnya Dikatakan Leomar Kemudian Dia langsung Pergi dari daerah itu Karena kalau Misalnya tahu Disebuk oleh Rasulullah Orang pasti akan Mengeluh-ngeluhkan dia Akan diangkat Dia akan Dijamu Akan di Pokoknya Di Tapi dia Nggak mau Katanya Saking dia Itu Itu Namanya Sifat Zuhud Warram Saking Begitunya Dia Katanya Begitu Pulang Ke Yaman Mereka Melewati Musim dingin Ternyata Uwais ini Katanya Allahu'alam Dikasuihannya Saking dinginnya Orang-orang Dia itu Nggak Bawa Jaket Atau Zaman Dulu Selimut Nggak ada Sampir Dia meninggal Dan orang Begitu Tahu Pas Dia meninggal Baru Tahu Baru Nyesal Saking Ini Orang Kemudian Juga Ada Kisah Al-Hajjad Al-Jajjad Bin Yusuf Al-Takafi Ini juga Dijelas Bahkan Nanti Akan Ada Seorang Panglima Perang Yang Zalim Dia Dari Kau Muslimin Membunuh Ulama Muslim Ceritanya Panjang Nggak Apalah Saya Lihat Kalau Ngomong Sama Kamera Beda Ya Hajjad Bin Yusuf Al-Takafi Ini Silahkan Baca Nah Ada Juga Kabar Al-Khaib Yang Belum Terjadi Contohnya Apa Al-Mahdi Dajjal Isa Al-Masih Ini Kan Berita Berita Gaib Juga Yang Dikabarkan Rasulullah Sallallahu Walaikum Nah Ini Kita Berbicara Al-Mahdi Saja Baik Sedikit info Bagi Para Pendengar Radio Al-Mahdi 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 Tanpa 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 Spasi Kecil Semua Itu Password Untuk Google Form Yang Akan Saya Share Di Grup Begara Itu Saja Informasinya Kalau di Youtube Comment Comment Tolong Di Youtube Tidak 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 Mengatakan Bahwa Hadis Hadis Tentak Al-Mahdi Itu Do'if Bahkan Mawdu Palsu Termasuk Diantara Orang Yang Mengingkari Bahwa Adanya Al-Mahdi Itu Adalah Ibn Khaldun Ibn Khaldun Itu Masyur Ibn Khaldun Ini Ada Ulama Yang Ramad Tarihi Tentang Sejarah Tapi Beliau Ulama Tapi Beliau Tidak Nah Juga Dalam Sahihin Hadis Bukhari Muslim Ternyata Tidak Ada Bab Yang Mengatakan Al-Mahdi Secara Kalimat Al-Mahdi Memang Tidak Tidak Kalimat Khalifah Itu Ada Kalimat Khalifah Ada Tapi Para Ulama Juga Mengatakan Bahwa Yang Dimaksud Al-Mahdi Al-Mahdi Itu Ini Ta'wil Dari Hadis Syarah Mengatakan Bahwa Yang Dimaksud Al-Mahdi Dalam Sahih Ada Al-Mahdi Itu Contohnya Dalam Sahih Hadis Bagaimana Bagaimana Kalian Jika Ketika Ibn Mariam Is Is Mariam Turun Kepada Kalian Dan Pemimpin Kalian Adalah Dari Kalian Maksudnya Bukan Is Maksudnya Adalah Khalifah Ini Pemimpin Nah Para Ulama Mengatakan Bahwa Oh Ini Hadis Berbicara Tentunya Dikaitkan Dengan Hadis Yang Lahi Nah Ini Ada Yang Dalam Sahih Kemudian Yang Kedua Hukum Hadis Hadis Ternyata Ada Sebagian Ulama Yang Menjadikan Hadis Hadis Tentang Keluarnya Imam Al-Mahdi Itu Mutawatirah Ada Itu Di antara Ada Imam Safarini Imam Syaukani Dan Lain-lain Termasuk Yang Mensahihkan Hadis Ini Kalau Zaman Ulama Zaman Sekarang Walaupun Sudah meninggal Imam Albani Yang Saya Sembukan Tadi Termasuk Imam Bimbal Mensahihkan Hadis Atau Meyakini Bahwa Memang Ada Nah Itu Dan Ternyata Para Imam Mahathir Ini Saking Penting Nyabat Ini Para Imam Itu Menyebutkan Bat Imam Bab Al-Mahdi Itu Secara Terpisah Dalam Hadis Kalau Misalnya Kita Bikin Skripsi Ada Bab Ini Dipisah Pasti Itu Berarti Penting Bab Khusus Membicarakan Tentang Al-Mahdi Di antaranya Imam Abu Daud Dalam Kitab Hadis Nama Bab Kitab Al-Mahdi Kitab Al-Mahdi Abu Wab Al-Mahdi Itu Dalam Imam Abu Daud Kemudian Imam At-Tarmizi Juga Ada Bab Al-Mahdi Walaupun Kalau Kata Para Ulama Katanya At-Tarmizi Cuma Menewetkan Tiga Hadis Al-Mahdi Kemudian Juga Ada Ibnu Hibban Dan Tentunya Imam Yang Lain Ada Bab Khusus Artinya Ini Bab Penting Nah Di antara Banyak Ulama Ini Walaupun Soehin Tidak Ada Tapi Kita Tidak Bisa Menafikan Tarmizi Ibn Hibban Abu Daud Itu Ulama Besar Juga Dan Imam Ashokani Tidak Bisa Kita Menafikan Itu Semua Artinya Tidak Ada Suha'in Langsung Mental Semuanya Tidak Mungkin Ulama Isram Banyak Kemudian Pendapat Pendapat Tentang Al-Mahdi Ternyata Ada Kalau Ibnu Qayyim Berkata Ada Pendapat Siapa Al-Mahdi Itu Nah Ada Pendapat Yang dimasuk Al-Mahdi Itu Isha Al-Masih Isha Ibn Mariam Ya kan Karena Memang ada Hadisnya Tidak Ada Al-Mahdi Kecuali Isha Ibn Mariam Hadis Hakim Tapi Hadisnya Yang kedua Siapa Al-Mahdi Ada Yang mengatakan Al-Mahdi Ini adalah Al-Mahdi Yang Di zaman Khalifah Ketiga Bani Abbas Namanya Muhammad Bin Al-Mansur Setelah Menggantikan Bapak Al-Mahdi Khalifah Siapa Muhammad Bin Al-Mansur Nah Beliau Ini Degelar Al-Mahdi Muhammad Ibn Al-Mansur Al-Mahdi Itu Ada Motif Bapak Gimana Itu Itu Karena Memang Di zaman Beliau Beliau Ini Seorang Yang Adil Dan Memimpin Dermawan Dan Beliau Saking Baik Begitu Beliau Memimpin Jadi Beliau Pada saat Itu Apa Namanya Ditinggalkan Oleh Bapaknya Pergi Khaji Khaji Khalifah Meninggal Ternyata Beliau Diwakilkan Tadinya Pas Banget Beliau Meninggal Ya Sudah Beliau Diangkat Khalifah Khalifah Beliau Luar biasa Orang Yang Soleh Dan Beliau Bahkan Orang Yang Pertama Melintahkan Para Ulama Menulis Tentang Bab Apa Namanya Apa Saya Bab Apa Gitu Ya Dan Di zaman Beliau Ini Juga Pertama Kali Ada Pos Antara Hijaz Dan Apa Namanya Dan Irak Beliau Itu Di Irak Beliau Juga Ternyata Orang Tua Ayahnya Dari Harun Al-Rashid Kenal Al-Rashid Saya Denger Ya Nah Ini Bapaknya Muhammad Al-Mahad Al-Mahadi Ini Dan Beliau Di zaman Beliau Jadi Hak Harta-harta Yang Dirampas Dibalikin Semuanya Kemudian Di zaman Beliau Juga Orang Yang Dipenjara Gara-gara Politik Dilepaskan Semua Narapidana Politik Dilepaskan Semua Nah Ada Mengatakan Ini Di Al-Mahad Tapi Kan Daif Ternyata Kalau Melihat Dari Hadis Enggak Begitu Enggak Masuk Nah Kemudian Juga Perkataan Jumhur Ulama Ini Dia Yang Yang Kita Yakini Jumhur Ahlu Sunnah Hampir Ijma' Kalau Ijma' Itu Berarti Sudah Gak Perbedaan Hampir Ijma' Itu Berarti Ada Mungkin Satu Dua Masih Sepakat Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Tapi Mayoritas Sepakat Bahwa Al-Mahadi Itu Al-Mahadi Itu Adalah Laki-laki Yang Keluar Di Akhir Zaman Dari Keturunan Hasan Bin Ali Ini Ada Hadisnya Yang Dimana Dia Keluar Memenuhi Bumi Dengan Keadilan Namanya Seperti Nama Nabi S.A.W Dan Sifatnya Seperti Sifat Nabi S.A.W Menghukumi Bumi Selama 7 Tahun Atau 8 Tahun Atau Ada Hadis 9 Tahun Ini Usia Beliau Dan Memimpin Menjadi Khalifah Usia Beliau 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 Diangkat Menjadi Khalifah Itu Katanya Menjadi Al-Mahdi Diusia 40 Tahun Kalau Kita Lihat Youtube Sekarang Ustaz Zulkarnen Ustaz Zulkifli Mengatakan Bahwa Sekarang Sudah Ada Katanya Cuma Usianya Masih Mungkin 30 Tahun Kalau Kata Ustaz Zulkarnen Beliau Pernah Ketemuan Guru Gurunya Kata Gurunya Pada Saat Itu Usia 11 Tahun Tapi Karena Memang Dalam Perjalanan Sejarah Ini Banyak Yang mengaku Al-Mahdi Banyak Yang mengaku Al-Mahdi Itu Masuk Di Depok Tahu Nggak Ceritanya Di Depok Ada Yang mengaku Al-Mahdi Tukun Masuk Di Arab Saudi Di Arab Saudi Di Arab Saudi Itu Pernah Juga Dulu Tahun 80 An Atau 70 An Saya Lupa Itu Para Ulama Juga Yakin Orangnya Termasuk Ulama Saking Mirip Saking Mirip Dari Siri Siri Sari 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 Masjid Al-Haram Mereka Akhirnya Menguasai Masjid Al-Haram Para Ulama Dengan Pasukannya Itu Di Zama Raja Suud Belum Lama Raja Suud Raja Suka Akhirnya Mereka Menguasai Haram Senjata Dan seterusnya Mereka Terkepung Dalam Tapi Mereka Membayar Kan Dalam Hadis Dikatakan Dibayar Tiantara Rukun Dan Kemudian Pada Akhirnya Dialirin Air Oleh Pemerintah Saudi Kemudian Disutur Pada Meninggal Di penjara Yang Ada Yang Mengaku Al-Mahdi Makanya Untuk Mengetahuinya Nanti Kita bahas Bagaimana Kapan Siap Itu Al-Mahdi Intinya Begitulah Para Jumlah Ulama Mengatakan Bahwa Al-Mahdi Itu Adalah Akhir Sama Akan Keluar Memenuhi Kebumi Ini Kemudian Yang Keempat Ada Pendapat Pendapat Syiah Rafid Allah Waduh Ini Kita Ngerti Aja Tapi Kita Mengambil Pendapat Yang Ketiga Tadi Kalau Ini Sudah Terlalu Jauh Pendapat Beda Ini Sudah Sesat Mereka Punya Keimanan Beriakini 12 Imam Ternyata Imam Yang Kedua Belas Ini Belum Muncul Sebelas Sudah Ada Yang Kedua Belas Namanya Muhammad Bin Hassan Al-Azkari Pada Waktu Kecil Dia Masuk Sebuah Lubang Itu Enggak Keluar Keluar Soalnya Dia Nanti Akan Jadi Khalifah Yang Kedua Belas Itu Imam Al-Mahdi Beliau Masuk Tahun 275 Hijri Habis Keluar Dan Disamping Lubang Itu Di Iran Sekarang Disediain Pedang Nama Alat Orang Jadi Begitu Keluar Beliau Langsung Memimpin Lubang Itu Kalau Kita Lihat Kucing Tidak Masuk Itu Keyakinan Mereka Sesat Baik Baik Ini Empat Ini Pendapat Pendapat Nah Kemudian Kita Harus Mengetahui Ciri Fisik Ini Yang Lebih Penting Ini Penting Ciri Fisik Nabi Sallallahu Sallam Ciri Imam Mahdi Jadi Fisik Imam Mahdi Itu Dijelaskan Di hadis Yang Dilekatkan Abu Dawud Disini Memang ada Ciri Di hadis lain Juga ada Menyebutkan Seperti ini Sama Bentuk Lafaz Memang beda Dikit Kadang Kurang Satu Nah Dalam Hadis Dilekat Abu Dawud Ini Ada lima Ciri Yang pertama Hidungnya Yang kedua Namanya Yang ketiga Dahinya Hidung dan dahi Nama Waktunya Berapa lama Berapa lama Beliau memimpin Yang saya sebutkan tadi Kemudian Cirinya juga Dia nanti akan memimpin Memenuhi bumi Dengan keadilan Kemudian Yang kelima Bumi pada saat Beliau diutus Memang Dalam keadaan Penuh dengan Kezoliman Nah Hadisnya begini Dari Abu Sa'id Al-Khudiri Ini hadis Masyur sebenarnya Kalau diantar Berulama sekarang Walaupun ada Yang membaikkan Ada mungkin Hadisnya Beliau berkata Ia berkata Bersabda Rasulullah S.A.W Al-Mahdi Dari keturunanku Berarti Dari Nabi S.A.W Nah kan Hadis yang lain Kan tadi Saya sebutkan Dari keturunan Hasan Jadi kalau ada Yang ngaku-ngaku Kalau bukan Keturunan Nabi Jelas Boong Dikatalkan Dari keturunanku Katanya Iya Iya Ajalah Ajabah Ininya Dahinya ini Lebar Jadi kalau yang Dahinya sempit Udah pasti Tapi yang lebar Belum pasti juga Oh iya Karena banyak Saratnya banyak Dan Kena hidungnya Mancung Kalau nggak mancung Nggak mancung Ia akan memenuhi Bumi Dengan Kebenaran Dan Keadilan Sebagaimana Sebelumnya Maksudnya Ketika beliau Diutus Telah penuh Dengan Kezaliman Dan Anihaya Jadi beliau Diutus Di saat Umat islam Ini Sedang Teraniaya Mayoritas Sekarang kita Sudah melihat Ciri-ciri Ini ada Bagaimana Di Syria Komusimin Bagaimana Di Rohingya Di Iraq Di Palestina Banyak Ia akan Memimpin Kalian Selama Tujuh Tahun Kata Rasulullah Ini dalam Hadis ini Sebutkan Tujuh Atau Lapan Tahun Termidi Kemudian Juga ada Dari Abdillah Bin Mas'ud Bahwa Nabi Sallallahu Bersabda Sekiranya Umur Dunia Tinggal Satu Hari Pastilah Akan Diperpanjang Sampai Dibangkit Seorang Dibangkit Kannya Seorang Laki-laki Dari Ahlul Baitku Yang Namanya Nama Namanya Sama Dengan Namaku Dan Nama Ayahnya Sama Dengan Nama Ayah Ayah Abdullah Ini Ternyata Hadis Riwayat Abu Dawud Ini Ciri-ciri Yang pertama Hidungnya Dainya Artinya Kalau Hidung Dahi Nama Itu Masih Bisa Sama Termasuk Ada Presiden Atau Raja Dia Adil Bisa Sama Saking Miripnya Kayak Tadi Bisa Nanti Ada Hadis Yang Kita Harus Yakini Oh Ini Benar-benar Mahdi Lanjut Tanda-tanda Dan Muqaddimah Keluarnya Al-Mahdi Yang Yang pertama Bumi Bumi Berdasar Bertambah Kezoliman Demi Kezoliman Manusia Tama Yang Disembuhkan Nama Hadis Paginya Beriman Sorenya Kafir Atau Kembalikannya Paginya Kafir Sorenya Beriman Dan Sekarang Kita Masih Melihat Hari ini Lurus Hari ini Lurus Tiba-tiba Dia Belok Kalau KTP Sekarang Seumur Itu Tidak Berubah Tapi Iman Bisa Berubah Kalau Mau Dikaitkan Dengan Politik Bisa Juga Hari ini Cebok Besok Insya Allah Dan Jelas Begitu Kemudian Terjadi Di Zaman Fitnah Fitnah Tersebut Tidak Akan Membahayakan Tidak Membahayakan Al-Mahdi Maksudnya Alhamdulillah Awal minum Apa Saya Tidak Minum Air Putih Emang Lebih Sehat Air Putih Yang Kedua Zaman Fitnah Zaman Fitnah Fitnah Tidak Bisa Membahayakan Dia Nanti Nanti Akan Ada Hadis Itu Dan Ia Tidak Akan Membahayakan Fitnah Tersebut Hadis Pasukan Tenggelam Dalam Basir Ini Yang Membuat Kita Harus Yakin Bahwa Oh Ini Benar Al-Mahdi Yang Sehingga Sehingga Mereka Tidak Tidak Mendapat Tempat Untuk Berlindung Dari Kezoliman Tersebut Maka Allah Mengutus Seorang Laki-laki Dari Keturunanku Nah Ini Disebukan Dalam Syarah Sunan Al-Bakam Ini Maksudnya Siapa Itu Nah Ada Pendapat Dari Mana Keluar Al-Mahdi Sebelum Dilanjut Informasi Buat Pendengar Radio Misalkan Nanti Ada Quis Ada Lima Pertanyaan Adiannya Voucher Belanja Nufimart Dan Oleh Karena Itu Siap Siap Nanti Mohon Disimak Dengan Baik Misalkan Ada Quis Pertanyaan Langsung Dari Pembicara Kita Silahkan Lanjut Oke Dari Mana Keluar Al-Mahdi Ada Yang Mengatakan Dari Khurasan Khurasan Mana Saya Kurang Tau Juga Ada Yang Mengatakan Dari Afganistan Afganistan Atau Dari Iran Dan Irak Bukan Dekat Afganistan Dengan Daerah Situlah Tapi Katanya Hadis To'if Tentang Bendera Hitam Mereka Bawa Bendera Hitam Dan Ada Juga Yang Mengatakan Keduanya Dari Munculnya Di Mekah Tapi Beliau Dari Madinah Tidak Ketika Hadis Hadis Ketika Tiga Raja Mati Seorang Raja Kemudian Ada Tiga Raja Yang Memperebutkan Kerajaan Ini Dan Ketiga Tidak Dapat Akhirnya Muncul Kalau Kita Lihat Dari Youtube Ustaz Zulkifli LCI Beliau Menjelaskan Bahwa Itu Di Saudi Ini Raja Ini Kalau Meninggal Raja Salman Nanti Akan Diperbuka Anaknya Anaknya Atau Anak Raja Saud Tiga Orang Akhirnya Mereka Tidak Ada Yang Dapat Allah Benar Tidak Itu Cuma Prediksi Kita Tidak Belah Yakin Saya Yakin Yakin Ya Nah Mengatakan Dari Kemudian Dia Mencuri Makkah Akhirnya Diakinkan Oleh Para Ulama Kalau Al-Mahdi Tapi Beliau Al-Mahdi Itu Dia Kalaupun Sekarang Ada Dia Tidak 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 Yakin Orangnya Akhlak Mulia Baik Tapi Bukan Ulama Nanti Disebutkan Hadis Allah Mempersiapkan Berapa Lama Nah Bagaimana Keluarnya Ini Dia Jadi Beliau Ini Orang Biasa Orang Biasa Tapi Soleh Bukan Lama Bersarukan Nah Rasulullah Bersabda Begini Al-Mahdi Dari Umatku Yang Yang Akan Islahkan Dalam Satu Malam Allah Persiapkan Satu Malam Dia Jadi Soleh Jadi Cerdas Mampu Untuk Memimpin Jadi Tidak Tahu Bagaimana Caranya Ini Hadis Al-Mahdi Imam Ahmad Dan Ibu Majah Dalam Satu Malam Tadinya Dia Di Ulama Diyakinkan Dia Tidak Mau Tapi Dalam Satu Malam Itu Bagaimana Cara Itu Kuasa Allah Allah S.W.T Iza Arada Shai'an Ayyakula Lahu Kun Fayakun Sepertimana Rasulullah S.W.T Ketika Hatinya Dibelah Kemudian Di Keluar Hatinya Kemudian Diversihkan Dari Yang Buruk-buruk Oleh Malaikat Seperti Itu Pada Satu Dia Jadi Bersih Bagaimana Bentuknya Allah Alam Pokoknya Dalam Satu Malam Allah S.W.T Persiapkan Dia Besoknya Dia Siap Siap Yang Sebelumnya Gak Siap 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 Memimpin Langsung Punya Ilmu Kepemimpinan Leadership Cerdas Kan Allah Kalau Mau S.W.T Gampang Kita Udah Taw Bagaimana Jangan Semalam Kalau Kurang Dari Itu Tiba Sebelum Dilanjutkan Ini Bagi Para Pendengar Sekali Lagi Password Untuk Token Atau Password Untuk Apa Pendengar Radio Itu adalah Almahdi Kecil Semua Tanpa Spasi Sudah Di Share Google Formnya Sudah Saya Share Bagi Yang Baru Bergabung Sekali Bagi Bagi Baru Pendengar Yang Bergabung Token Token Adalah Almahdi Tanpa Spasi Kecil Semua Urutnya Ini Sengaja Saya Sampaikan Disini Tidak Di Grup Memang Benar Mendengarkan Baik Nanti Kita Ulang Lagi Sampai Di Akhir Oke Jadi Begitulah Cara Beliau Keluar Beliau Dibayat Dalam Satu Malam Allah S.W.T Persiapkan Luar biasa Mudah-mudahan Kita Termasuk Di Beikutnya Atau Tentara Almahdi Amin Tidak Untuk Kemungkinan Walaupun Di Makkah Jauh Sana Sekarang Imam Habib Kita Di Sana Gak Bisa Pulang Bisa Jadi Allah Bersiapkan Untuk Menjadi Salah Beikutnya Dan Syarat-syarat Tadi Keturunan Juga Beliau Keturunan Habib Mancung Hidungnya Lembar Agak Lebak Matanya Juga Disebutkan Matanya Tajam Allahu Alham Kita Boleh Beliau Bukan Muhammad Abdu'l Tapi Nama Muhammad Rizik Sihab Allah Alham InsyaAllah Ada Tapi Siapa Kita Tentang Ciri-ciri Al-Mahdi Yang Tidak Bisa Ditiru Ini Dia Kalau Kita Sudah Tahu Ini Ini Harus Yakin InsyaAllah Kalau Dulu Syekh saya Pas Diaman Begitu Kata Beliau Nama Syekh Anwar Beliau Ini Adalah Rektor Universitas Al-Iman Cabang Mukalla Adramaut 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 Dari Dari Umul Muminin Aisyah Radiyallahu Anha Berkata Akan ada Tentara Syam Yang akan Menyermuk Ka'bah Tetapi Ketika mereka Sampai Di suatu Lapangan Ini Dalam Adramaut Sebutkan Nama Lapangannya Baidak Dan itu Masih ada Sekarang Ada Nama Tempat Namanya Baidak Tetapi Ketika Mereka Sampai Di suatu Lapangan Tiba-tiba Dibinasakan Semua Mereka Masuk Kedalam Padang Masih Barisan Pertama Hingga Yang Terakhir Ini hadis Bukhari Muslim Jadi Hadis Ini Mereka Pergi Ke Makkah Ingin Menyerang Orang Yang Dibayan Ini Berarti Kalau Dibayan Mereka Disebukan Dalam Hadis Mereka Adalah Tentara Dari Kau Muslim Orang Muslim Yang Menyerang Artinya Allah Mesti Menganggap Ini Kau Muslim Tidak Untuk Kemungkinan Dulu Zaman Ali B. Abid Tolib Perang Dengan Pasukan Muawi Perang Dengan Aisyah Walaupun Penyebabnya Adalah Fitnah Disitu Ada Domba Orang Orang Syia Meskipun Sesama Muslim Bisa Jadi Dan Allah Masih Menganggap Mereka Adalah Kau Muslim Walaupun Mungkin Ketika Kalau Kalau Kita Lihat Di Zaman Dulu Ishtihad Mereka Akhirnya Mereka Meramai Yang Dimana Makanya Termasuk Hadis Rasulullah Mengatakan Ini Cucuku Ini Anak Ini Hassan Hassan Binali Yang Menyerahkan Kekuasaan Kepada Ma'awiyah Akhirnya Islam Jadi Satu Lagi Ini Dikatakan Dari Syam Ini Tafsir Ta'wil Orang Kalau Kita Lihat Di Youtube Di Mana Ada Mengatakan Ini ISIS Membawa Bandara Hitam Dan Dianggap Muslim Muslim Yang Pengikut Pengikutnya Banyak Orang Islam Dan Sekarang Lagi Sekarang Di Syam Coba Suria Dimana Palestina Kalau Jordan Gak ada Alhamdulillah Masih aman Di Lebanon Ada Sekarang Orang ISIS Irap Di Suria Ada Nah Bisa Jadi Ini Nanti Nah Kalau Kita Lihat Saya Pernah Nonton Kemarin Youtube Ustaz Zulkarnan Kata Beliau Teman Beliau Cerita Bahwa Ada Teman Saya Dulu Pas Di Madinah Saya Dulu Dia Persis Dengan Ciri Yang Engkau Sembut Engkau Persis Ini Ustaz Zulkiflin Persis Ciri Cerinya Kemudian Dia Buka Alhamdulillah Bukan Saya Bukan Saya Dia Bukan Saya Mau Berjah Di Suriah Ini Mati Syaid Bisa Jadi Kalau Orangnya Dikejar Nanti Dikejar Dikejar oleh Pasukan Muslimin Kan Sekarang Di sana Ada Jabah Apa Jabah Apa Itu Baca Berita Suriah Semuanya Kau Muslimin Kan Yang Perang Di Itu Ada Pendukung Dari ISIS Ada Yang Jay Hore Yang Gak Paham Bingung Juga Perang Apa Ini Bisa Jadi Nanti Di Antara Mereka Ini Kemudian Dia Kemudian Madinah Dikejar Kalau Kata Saya Saya Menang Tadi Saya Anwar Begitu Mereka Masuk Madinah Mereka Membantai Semua Kau Muslimin Disana Dengan Cara Membantai Yang Luar Biasa Sadis Maka Kau Muslimin Disana Kenapa Karena Memang Kelompok Ini Bisa Jari Kan Sekarang Kalau Kita Lihat ISIS Abu Bakar Al-Baghdadi Penumpin Mereka Menganggap Ini Khalifah Mereka Mereka Yaki Ini Penyatu Kau Muslimin Artinya Kalau Sudah Berani Membah Ini Di Luar Itu Di Anggap Kafir Kan Kalau Misalnya Di Zaman Abu Bakar Sedih Misalnya Ada Satu Kau Muslimin Dia Enggak Menganggap Abu Bakar Khalifah Kafir Keluar Dari Milah Nah Ini Yang Keyakinan Ini Yang Menyakini Sekarang Artinya Apa Ketika Ada Orang Enggak Membah Di Anggap Kafir Dan Halal Darah Halal Darah Ini Apa Namanya Subahat Ini Yang Ada Di Kepala Mereka Yang Kita Menyalahi Mereka Salah Karena Ilmu Sebenarnya Kalau Orang Berilmu Insyaallah Ini Dan Salah Satu Ciri-ciri Al-Mahdi Ini Adalah Nanti Kaum Muslimin Itu Semuanya Cinta Sama Beliau Makanya Allah Bila Persiap Satu Malah Besok Ulama Semua Kaum Muslimin Di Dunia Ini Akan Membah Beliau Jadi Satu Di Bawah Kepembina Beliau Tapi Terjadi Sekarang Di Isis Itu Apa namanya Kemusumin Masih pecah-pecah Cuma yang di Irak Aja Atau yang Di Syria Jauh Dari Al-Mahdi Nah Bisa Jadi Rasukan Ini Allahu Al-Mahdi Mereka Mungkin Mereka Udah Memuasai Bisa Isyam Mereka Kemudian Dikejar Madinya Di Mekah Begitu Di Pertengah Antara Madinah Dan Mekah Ada Baidah Allah Tergelamkan Mereka Kedalam Jadi Kita Bisa Nah Kalau Ini Terjadi Kata Syah Saya Yakin Kalau Misalnya Ulama Udah Membahat Namanya Muhammad Ayahnya Abdullah Dahinya Lebar Hidunya Mancung Kalau Ulama Udah Membahat Tunggu Dulu Belum Ada Peristiwa Kalau Peristiwa Ini Terjadi Ya Kan Ini Jelas Tidak Bisa Ditiru Ini Insya Allah Nggak Mungkin Terjadi Dua Kali Kensi Nggak Mungkin Pasukan Dari Syam Yang Jelas Sampai Sekarang Belum Ada Peristiwa Dan Ini Terjadi Ketika Sudah Ada Isu Al-Mahdi Sudah Ada Di Mekah Kita Tunggu Dulu Sabar Tunggu Disini Kemudian Tugas Tugas Al-Mahdi Nanti Apa Yang Lakukan Yang Pertama Beliau Persatuan Kemuslimin 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 Sekarang Kemuslimin Masih Terpacembelah Tapi Benih-benih Itu Ada Di Indonesia Sendiri Dulu Ati Ati Sendiri Pui Sendiri Ini Semenjak 21 21 21 21 23 Ya kan Sekarang Ulama Persatuan Berbiasa Ini kan Ustadz-ustad Yang punya Background Jamaah Ini Jamaah Itu Juga Satu Kayaknya Sekatnya Sudah Mulai Lenggar Artinya Tanda-tanda Ini Tanda-tanda Ya kan Umat Islam Bisa Digabungkan Di Satu Lapangan Berapa Juta Berapa Juta Di 21 22 14 Juta Atau 7 Juta 7 Juta Itu Belum pernah Terjadi Dan Itu Berbagai Macam Jamaah Komuslimin Nah Termasuk Peristiwa Itu Yang Dikritisi Waktu Itu Kenapa TV Tidak Muncul Peristiwa Sangat Besar TV Tidak Muncul Jangan Sampai Mencederai Jurnalis Nanti Ada Penyikut Al-Mahdi Ada Penyikut Danjal Nah Jangan Sampai Kita Menjadi Penyikut Danjal Itu Yang Pertama Tanda-tanda Udah Mulai Itu Nanti Tugas Beliau Artinya Bisa Jadi Komuslimin Di Indonesia Udah Bersatu Di Irak Udah Bersatu Dimana Udah Satu Tinggal Semuanya Menyatukan Bersatu Kepada Satu Pemimpin Kemudian Yang kedua Adalah Mengembalikan Kekhalifahan Kepada Komuslimin Nah Ini Kemudian Yang ketiga Mengukuhkan Perjanjian Dengan Rum Kemudian Mereka Mengingkari Janji Janji Ini Maka Di Basmilah Rum Rum Disini Bukan Rum Yang dulu Yang dulu Agamanya Nasrani Artinya Rum Disini Bisa Jadi Nasrani Sekarang Pemimpin Dunia Yang Agamah Nasrani Sekarang Yang Mimpin Dunia Nah Bagaimana Bentuknya Kalau Kita Mintaftirkan Rum Sekarang Gak Ada Lagi Kecuali Yang Pemimpin Dunia Artinya Nanti Ada Perjanjian Tapi Ternyata Sebagaimana Dulu Di Zaman Nabi Semua Yang Punya Ikatan Janji Yahudi Yang Berjanji Dengan Nabi S.A.L. Dengkari Basmi Bani Bani Kureda Bani Kainuka Bani Nadir Kena Diusir Dari Madinah Bahkan Ada Yang Panjung Itu Nanti Akhirnya Begitu Mereka Mengingkari Janji Basmi Jihad Kemudian Yang Keempat Yaqsimul Amra Ma'an Hawla Itu Tadi Membagi Apa Kerajaan Kerajaan Itu Kemudian Umat Islam Mendapatkan Dunia Dan Agamanya Setelah Turun Yang Namun Ketika Beliau Mimpi Merasatukan Komuslimin Umat Islam Makmur Makmur Dunia Dan Akhirat Dapat Agama Ditegakkan Syariah Islam Ditegakkan Dan Apa Namanya Dunia Juga Dapat Jangan Sampai Kita Pengen Diketemui Mahdi Biar Dunia Dapat Kalau Niatnya Udah Tidak Bener Bisa Jadi Kita Tidak Ini Hadiah Nah Itulah Mungkin Tugas Tugas Yang Insya Allah Akan Dinikan Oleh Mahdi Dan Tanda Tanda Sudah Sebutkan Dhani Saya Kira Sampai Disinilah Apa Kajian Kita Hari ini Tentunya Sebenarnya Kalau Kita Perpanjang Masih Banyak Tapi Ini Sebagai Awal Mulat Saja Saya Juga Masih Baca Baca Lagi Termasuk Ketika Saya Di Yaman Dua Ada Syekh Saya Menulis Kitab Itu Membahas Akhir Zaman Itu Saya Belum Sempat Baca Semua Insya Allah Nanti Kalau Saya Baca Hadis Hadis Dan Syekh Masih Hidup Beliau Paling Sering Berbicara Tentang Zaman Ini Terutama Kalau Beliau Di Al-Iman Khatib Kampus Al-Iman Setiap Jumat Kalau Beliau Khatib Semua Mahasiswa Ambil HP Rekam 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 Semuanya Dan Beliau Enak Sekali Kalau Beliau Alim Luar Biasa Beliau Sekarang Dan Beliau Subhanallah Ya Sebelum Terjadi Peran Konflik Di Yaman Sudah Memprediksi Kita Akan Ternyata Hijrah Ke Turki Sekarang Beliau Di Turki Kemarin Saya Pas Ke Turki Cerita Masih Bas Ketemuan Cerita Masih InsyaAllah Waktu Dekat Sudah Mulai Terasa InsyaAllah Nama Muka Akan Dibuncul Bahkan Rektor Saya Dulu Namanya Syekh Ambil Bajik Zindani Beliau Sekarang Di Saudi Beliau Berdoa Saya Berdoa Ya Allah Yang Cabut Nyawa Saya Sebelum Kemunculan Khalifah Di Akhir Zaman Ini Bukan Saya Sampaikan Mudah Ada Manfaatnya Inti Dari Ini Sebenarnya Bukan Kita Pengen Menunggu Al-Mari Tapi Tugas Kita Meneguhkan Hati Kita Tugas Kita Beramal Soleh Amar Ma'ruf Nahim Mungkar Berda'wah Jalan Terus Masalah Kita Meninggal Atau Tidak Yang Yang Penting Apapun Ketemu Al-Mahdi Atau Tidak Kita Mengharapkan Hustul Khatimah Meninggal Kita Jangan Sampai Nanti Pas Ketemu Al-Mahdi Tawa Nauz Bila Sampai Gara-gara Itu Salah Niat Assalamuala 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 Wa'alaikum 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 Yang Telah Menyampaikan Materinya Tentang Al-Mahdi Boleh Bertanya Dulu Bisa Via Whatsapp Sebelum Nanti Quiz Bisa Bertanya Via Whatsapp Tapi Nanti Untuk Quiz Kita Lain Telepon Biar Jelas Siapa Yang Menjawab Untuk Bertanya Bisa Lihat Via Whatsapp Ke Nomor Saya Via Whatsapp Ke Nomor Saya Dan Sekaligus Nanti Untuk Menjawab Quiz Juga Ke Nomor Saya Nomor WA Sekaligus Nah Sebelum Itu Saya Ulang Lagi Bahwa Password Token Untuk Kajian Akad Pagi Kali Ini Adalah Al-Mahdi Al-Mahdi Kecil Semua Tanpa Spasi Al-Mahdi Baik Saya Tunggu Kalau Ada Pertanyaan Capri Saja Tunggu Dan Kalau Dibur Pegawai Juga Lala Baik Al-Mahdi Kalau Tidak Ada Nanti saya ulangi passwordnya almahdi kecil semua tanpa spasi almahdi kecil semua tanpa spasi kalau males nulis juga bisa pakai suara ya not suara juga bisa atau mau telepon juga ini sesinya masih tanya jawab tapi untuk quiz nanti harus via telepon telepon WA ataupun telepon sel luar biasa bisa oke sudah ada yang masuk ini dari Pak Engvi pertanyaan set peristiwa apa yang menandakan al-mahdi takut kurang nimah tadi sebenarnya beristiwa nandakan al-mahdi takut kurang nimah tadi sebenarnya beristiwa peristiwa apa yang menandakan turunnya imam mahdi menandakan bahwa imam mahdi itu turun tadi kurang nimah oke gak apa-apa diulang karena ini paling menentukan iya betul ini hadis yang paling menentukan muqhari dan muslim ya bahwa nanti akan ada kata rasulullah itu adalah jaysun minan mu'minin tentara dari kaum muslimin dari orang-orang beriman mereka membawa bendera hitam katanya mereka nanti akan menuju ke mekah ini memburu al-mahdi ini dibunuh orang yang mengaku al-mahdi ini ketika mereka dari mereka pergi ke madinah ke madinah ke bantai kalau misalnya disana kemudian mereka ke mekah nah diantara madinah dan mekah ada nama daerah namanya baidah nah coba untuk kayaknya kalau diketik di youtube daerah baidah di mekah atau daerah baidah di saudi kayaknya akan keluar kalau saya sih ngerti ini pas arah dan dalam adi saya katakan bilbaidah nah begitu sampai di baidah itu Allah tenggelamkan mereka nanti dari tentara pertama sampai ujung terakhir kan mereka datang itu padang pasir padang pasir Allah alam ya namanya sohli padang pasir semua mungkin pas gunung tenggelamkan kesana nah kalau peristiwa ini terjadi maka yakinlah bahwa orang yang ada di mekah yang sedang di baidah oleh para ulama itu adalah al-mahdi nah pada saat itu juga kita pembaidahnya insya Allah kalau kita masih hidup iya jelas ya Pak Engki itu tadi juga sudah termasuk materi inti tadi karena itu yang menjadi ciri utama ini dari Pak Riki Juliadi ini bertanya apa tanda paling spesifik bayi ad imam al-mahdi ini juga sama sama kalau ciri-cirinya tadi udah bahkan ada yang sampai mirip tapi kalau belum ada peristiwa ini maka belum 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 pasti gitu ya ini saya juga putih dari Syekh Raya insya Allah sih karena kita gak tahu apa lagi yang karena orang bisa mirip iya betul dan para ulama juga berbicara tentang ini walaupun terlepas dari perbedaan ya tapi kalau saya melihat dari perbedaan-perbedaan yang paling memungkinkan ini memang sekarang tiba-tiba ada pasukan gitu kan yang dari Syam ke Manina bantai kamu yang disana dari sana ke Mekah itu sesuatu yang tidak mungkin ditirulah kalau secara akal manusia kemudian tiba-tiba tenggelam dan gak bisa diulah gak bisa diulah gak mungkin terjadi bisa aja dong terjadi dua kali oh bisa jadi maksudnya ada orang yang ngomong begitu kan kayaknya kalau secara akal manusia gak ya kan ini karena persoal langka sekali langka gitu kan kalau orang sama wajahnya orang mirip hidungnya orang mirip namanya walaupun dia keturunan nabi banyak sekanggut emang gak ada keturunan nabi nama Muhammad bin Yaakullah wah banyak banget ya Allah Allah bisa jadi banyak karena yang bukan keturunan aja Muhammad ini banyak karena temannya Muhammad apa? oh bukan imam ya oh imam jangan disebut Muhammad ya karena gak ada diri-dirinya baik itu tadi Pak Riki terima kasih pertanyaannya udah dijawab ya kemudian ini dari Pak Egi ketika Ahmadi memimpin dimulai dari negara manakah kekhalifahan Al-Mahdi dimulai dan seterusnya umat Islam bisa disatukan dan disatukan dalam kekhalifahan Al-Mahdi itu tadi juga udah dibahas beliau di bayat antara Rukun dan Hajar Aswad jadi berarti Mekah yang ada tempat lain ada sih Kaabah Abraham di Yaman oh di Yaman ada Kaabah Abraham yang Masur Al-Fil masih ada itu masih ada tapi jadi pas saya disanya jadi tempat sampah karena mereka tidak mau takut diagung-agungkan jadi siri tapi sekarang udah jadi tempat wisata tapi kan sekarang lagi perang atau mungkin Kaabah di Karbala di Bahar beda lagi nanti bikin Kaabah lagi jadi dimulai dari sana dan bagaimana cara menyatukan memang kalau kata para ulama begitu peristiwa yang tadi terjadi dengan sendirinya Allah SWT memasukkan kepada dalam hati kaum muslimin orang-orang yang berimam mereka akan membayang mereka dengan sendirikan Allah Allah gerakkan seperti 2-1-2 itu siapa yang menggerakkan hati-hati kita ini belum tentu peristiwa yang sama menghasilkan gerakan yang sama betul iya kan jadi apa namanya Allah akan menyatukan kaum muslimin dan kekuasaan Allah Allah masukkan rasa apa mungkin rasa cintanya kepada imam ini mereka bersatu iya kan seperti mana orang bayihan Abu Bakar akhirnya pada bersatu oke baik ini ada voice note ya pertanyaan via voice note dari Ustad Dana ini saya nyalain ya Ustadz ya mungkin karena kalau ngetik lama biasanya nonton suka nonton yang menonton terkait dengan akhir zaman ya kalau kita sebagai penduduk Indonesia yang jauh dari timur tengah apa yang bisa kita lakukan ketika kita tahu ada tanda-tanda sekelompok pasukan mengejar satu orang kemudian ditenggelamkan pasokannya mengejarnya apa yang kita lakukan saat sebagai penduduk Indonesia itu aja Ustadz Imah makasih wa'alaikum wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh silahkan saat akhir kita sebagai penduduk Indonesia jauh ya dan kita gak tahu di saat itu bisa jadi zamannya sudah seperti yang disebutkan dalam hadis manusia sudah kembali kepada seperti dulu berperang pakai pedang pakai panah pakai busi lagi gak bisa pakai senjata lagi karena itu hadis bukan itu kita gak tahu keadaannya ya kita dan perlu kita ketahui bahwa dulu di zaman khalifah bakal umar usman bayan itu tidak harus langsung datang bisa perwakilan ya kan orang yang berbondong-bondong dan kemekkah dan kemandinan enggak kan orang-orang yang dari mana lagi yang beribad seperti bagaimana kita meyakini Islam juga dari beberapa generasi ketika bisa lewat perwakilan dalam tapi kita yakin bahwa kita ini bagian dari kita meyakini bahwa beliau ini adalah khalifah secara teknis begitu nah secara apalagi amalan yang perlu kita lakukan ya termasuk doa di akhir tasyahud kita berdoa kepada Allah yang belum apa mungkin bisa dihafalin ya juga kita berdoa kepada Allah ketika sujud Rasulullah mengajakan doa kepada Allah supaya Allah sabatkan hati kita ini dalam keimanan kita tidak menutup kemungkinan tidak menutup diri bahwa kita ini sering bermaksiat baik itu lisan hati seterusnya tapi kita berdoa kepada Allah supaya mendapat sunnah khatimah itu bagian dari ibadah kita kepada Allah dan mudah-mudahan dengan doa itu Allah menunggukan hati kita dan kita niatkan nah ini penting juga nih kita kaum muslimi ini memang sekarang mungkin gak ada perang gak ada apa tapi niat untuk mati syahid itu saya kira penting apalagi niatnya itu benar-benar karena sidqun niyah itu Allah akan melihat hati kita betapa banyak kisah-kisah sejarah di zaman Nabi sahabat yang dia punya sidqun niyah beda niat ikhlas dengan sidqun niyah itu dua bab berbeda ikhlas dengan sidqun niyah sidqun niyah itu dia benar-benar yakin saya pengen mati syahid ya Allah di jalanmu ya Allah dalam berjihad di jalanmu bahkan ada pernah dengar hadis bahwa orang yang sudah ingin saja meskipun belum sempat berperang dia sudah mendapat pahala nah itu yang penting nah dulu kan di zaman sahabat ketika Rasulullah membagikan harta apa namanya harta rampasan perang begitu dikirimkan kepadanya karena dia terpaksa ikut perang dia bertanya Rasulullah apa ini ya Rasulullah aku membayatmu bukan karena ini ya Allah aku membayatmu ya Allah supaya aku mati syahid ditusuk oleh apa penah panah tembus dari sini dan keluar ke sini kata Rasulullah kalau niatmu benar sendekun niatnya benar maka kamu akan terkabul dan ternyata benar sebab ikut perang temukan mayat di tayar warasulullah mana mati syahid mana cari mayat itu lah sindekun nah kita pertanya benar gak niat kita benar-benar ya Allah saya ingin saya ingin menjadi salah satu pasukan alhamdulillah insya Allah insya Allah yang penting itu makanya itulah para laki-laki yang sadaku itu membenarkan apa yang Allah yakin dengan janji Allah insya Allah dengan seperti itu ya itu yang bisa kita lakukan sekarang berdoa yakin dan saya kira materi ini juga bukan supaya kita melupakan dunia tapi setidaknya dunia memang tidak boleh lupa kita memang hidup dunia tapi jangan sampai sifat hukbut dunia cinta kehidupan dan dan kita membenci kematian itu ada pada diri kita tujuannya kalau menurut saya materi ini ini tujuan intinya ini makin banyak yang bertanya tapi ini tidak mau disebutkan namanya apakah berarti imam mahdi muncul setelah kejadian tujuan ini dulu deh ini ada tiga pertanyaan nanti nyambung-nyambung itu dulu apakah berarti imam mahdi muncul setelah kejadian tujuan Allah Allah kalau masalah ini kita lanjut karena ini kan hal yang baik mana mana duluan sekarang saya tadi mencocokkan itu kan itu yang sudah tanda-tandanya ada tapi mana duluan baik lanjut saya tanya tadi yaitu tentang berperang hanya memakai pedang kembali seperti zaman dulu betul seperti itu ada saya mengatakan seperti itu dan keapannya saya sekali lagi katakan yang bisa jadi begitu pasukan maksudnya ini pas perangnya pakai pedang atau enggak kemungkinan melihat dari bentuk-bentuk anusnya kemungkinan itu kalau sekarang kayaknya belum ya masih alat cepat sama tembak dulu iya nanti kemungkinan apa namanya terjadi kan kalau cuman dengar cerah maksud jadi dohon nanti akan mematikan magnetik magnetik sehingga sinyal arahnya enggak jelas sinyalnya segala macam kalau itu udah kacau kan nuklir rudal segala macam enggak bisa dilancar teknologi juga enggak makanya mungkin ini perlu kali ya persiapan mana ini yang pintar main mana pedang berkuda bagus ya kita enggak ada kuda coba nanti kita usulin lahan kita luas lalu ini pertanyaan lagi lalu terkait dengan hewan debah yang muncul di Mekah adakah kaitannya dengan imam mati apakah muncul sebelum atau sesudah muncul imam mati ini tadi tapi bisa jadi kalau melihat dari hadis ini gini kalau melihat dari susunan kejadian yang pertama kan nanti bumi ini muncul di penuh kezoliman kacau balau muncul khabar 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 itu selama 7-8 tahun sampai kemudian muncul dajjal kemudian muncul dajjal kemudian turun isya al-masih kemudian diperangi dajjal aman kemudian masih ada ya jud majud ya ceritanya panjang lagi bagaimana dia minum habis semangat berias kemudian setelah ya jud majud ini gak ada yang bisa basmi gak ada manusia yang bisa basmi nabi salam minta doa kepada Allah diturunkan penyakit apa mati ya kan mati jadi bangkit seluruh dunia ini kata diperlu musuk minta doa lagi nabi isya al-masih turun hujan bangkainya ke laut di banjir Allah Allah gimana caranya itu kan nah kemudian umat islam dan lain setelah itu nabi isya dulu meninggal kemudian baru nabi meninggal kemudian umat islam angin datang dari gak tahu itu entah dari yang ada ada hadisnya itu angin itu setiap orang yang beriman ada iman dalam hatinya itu apa namanya ada iman dalam hatinya maka dia akan meninggal campurlah Allah bumi kacabalau yang bisa di saat itu quran yang tadinya ada mushaf ada ayat-ayat quran hilang di saat itu bumi kacabalau itu gak ada manusia di bumi yang nyebut nama Allah kalimat Allah ini yang nyebutin apalagi sholat di masjid apalagi al-quran kemungkinan di saat itu keluar itu tapi bisa juga sebelumnya kalau saya melihat berarti kan itu kacau terjadi kiamat terjadi kiamat kemungkinan saya itu Allah Allah ya bisa di sebuah baik bagi yang belum sempat absensi ada tokennya ya tokennya almahdi almahdi kecil semua almahdi kecil semua baik ini sengaja pakai token memang biar memperhatikan ya secara penuh sempat tadi tapi benar-benar sudah dihapus gitu karena alhamdulillah sudah cukup kari untuk pertanyaan kita langsung quiz saja quiz saja lain telepon bukan telepon WA boleh telepon biasa juga boleh tapi ditelepon bukan diketik jawabannya pertanyaan siap ya siap nanti yang mudah yang mudah yang mana ini ada 5 yang PG semua atau gak usah PG dulu langsung dia jawab aja kalau bisa jawab pertanyaan diperhatikan para penuh radio apa arti dari khilafah ala minhaz an-nubuah sekali lagi apa arti dari khilafah ala minhaz an-nubuah an-nubuah apa artinya tinggal tinggal kita tersimalkan tapi saya sebutin tadi oh tadi disebutin juga silahkan yang sudah tahu langsung call nomor saya yang penting namanya bener langsung bener tidak sulit sulit amat silahkan belum belum ada ini saya ulangi lagi ya saya ulangi lagi boleh WA boleh ke nomor XL saya apa arti dari khilafah ala minhaz an-nubuah sudah masuk Ustadz Harun monggo Assalamualaikum Sat Waalaikumsalam ya silahkan jawabannya Mbak Imam Oh jangan-jangan nanya yang lain Oh ya ya dah ya dah dimaafkan oh ya silahkan ini mau jawab apa bertanya saat mau jawab oh ya silahkan langsung langsung jawabannya khilafah yang sesuai dengan manhaz nabi gimana Wah betul saat kali ini selamat saat harun ya dapat voucher novi belanja nominalnya nanti aja ya rahasia baik terima kasih selanjutnya pertanyaan berikutnya sebutkan contoh contoh kabar goib yang dikabarkan Rasulullah salallahu alaihi wassalam sebutkan contoh kabar goib yang dikabarkan Rasulullah salallahu alaihi wassalam sat adi masuk assalamualaikum sat ya silahkan menjawab sat selamat 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 Hai ini jawabannya Hai sialen telepon ya biar Oke Halo Assalamualaikum ya 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 Pak Riki Masya Allah apa Pak Riki Halo waduh sinyalnya lagi Hai ini teleponnya Halo Hai terputus nampaknya Halo Pak Riki ya udah diulang lagi ya silahkan siapa saya matiin dulu Pak Riki coba diulang lagi atau siapapun yang pengen menjawab langsung saja hai 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 terus sama tokan yukar materi halaya ini harus ini ya memaknanya utuhnya catat dulu itu dokannya ini Hai ya silahkan lain telepon ya tidak pihak WhatsApp teks ya via telepon telepon WA boleh telepon biasa juga boleh Halo Halo assalamualaikum Hai salam warahmatullahi wabarakatuh ya silahkan saat dijawab hai 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 ya nanti di akhir zaman akan muncul Imam Mahdi yang akan dibayakan di Kaabah Hai dan dipersiapkan oleh Allah siap untuk memimpin dalam satu malam hai 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 ayah Rasulullah yaitu Muhammad Hai Muhammad apa siapa Hai Muhammad bin Abdullah iya betul saat akhirnya betul salah satu baik yang disembuka betul saat selamat ya pemenang keduanya Ustadz Edy Wiyono terima kasih terima kasih berikutnya Hai berikut pertanyaan ketika salah satu pendapat tentang al-mahdi adalah akan keluarnya seorang imam dari lubang kecil siapakah nama imam tersebut Hai ini orang siah tadi ya sempat kita agak Hai udah agak mahasiswa karena ini memang bukan rujukan utama yaitu ya ini agaknya leneh dikit ya menurut orang siah tahu pengetahuan jelena pengetahuan jelena gimana biar tahu jadi nanti enggak kemudian Oh ini ulama ternyata ulama si A gitu ya silahkan Halo assalamualaikum Halo assalamualaikum Halo Halo silahkan menghubungkan lagi tiba-tiba mati silahkan yang mau jawab tadi diulangin lagi Hai salah satu pendapat tentang al-mahdi adalah akan keluarnya seseorang imam dari lubang kecil siapakah ya seberasa ih komster tersebut teammatenya si AH ya tes jatau aja jangan tinggi tidak terkecoh bahwa ada ini dilubang ini yaitu ternyata itu pendapatnya siAh siapakah orang tersebut Halo, tidak ada yang dijawab? Kalau tidak ada, lanjut ke pertanyaan, lain saja ya? Jawabannya dulu Jawabannya adalah Muhammad Ibn Al-Hasan Askari Terakhir, masih ada dua lagi Sebutkan Salah satu ciri Al-Mahdi Tadi kita belum buka? Belum ya? Sebutkan Salah satu ciri Al-Mahdi Baik, ini dari Pak Eki Gampang ya Assalamualaikum Pak Eki Assalamualaikum Jawabannya apa? Hidungnya bagaimana? Hidungnya bagaimana? Hidungnya bagaimana? Hidungnya bagaimana? Sudah salah satu saja Salah satu saja Hidungnya lebar? Hidungnya agak pesek Hidungnya agak pesek? Gimana saat ini saat ini? Hidungnya terik yang lancung Gue jadi pesek Maaf Pak Eki, belum beruntung Maaf Pak Eki ya Mohon maaf Tapi dainya bener Oh gimana? Dainya lebar Halo Assalamualaikum Gara-gara itu jadi salah kan? Tadi dia bener Oh dainya lebar Terus apalagi saat Oh iya terus lagi hidungnya mancung kulitnya putih Udah cukup lah ya dua ya dua udah bener cukup gak apa-apa ya udah Pak Riki deh yang lebih lengkap tadi lebih banyak tadi ya Oke terima kasih ya Assalamualaikum Mohon maaf Pak Riki ada dua jawaban yang lebih banyak tadi ya dari Pak Riki Selanjutnya terakhir terakhir Pak tadi tuh saya kasih pemenangnya Gitu deh Eh Pak Dari arah ini Nah itu yang pertama Cepat Pertama Tepat dulu Pak Halo 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 Baik Sekali lagi ini Quiz terakhir ya Quiz terakhir silahkan Eh Eh Menjawab Sangat mudah ini berapa lama Allah menyiapkan Al-Mahdi ini Atau perlu saya sebutkan ini kisih-kisihnya Biar ada yang jawab Ya Gampang banget Gampang banget Oke Kalau gak ada yang telepon saya kasih pilihan ya Oh sudah ada Dari Pak Engki Pak Engki Halo Assalamualaikum Ya Pak Engki silahkan jawab langsung Jawabannya Dalam satu malam Iya Betul Selamat Pak Engki Selamat Ya Terima kasih Ya Ya Nah Mohon maaf bagi yang Mau menjawab Sudah terjawab duluan ya Dari Pak Engki tadi Sudah Lima pertanyaan sudah Disampaikan Cuman Gagal satu tadi ya Jadi cuman empat yang pemenangnya Hmm Jadi Pak Engki Pak Riki Pak Edi Yono Satunya lagi Thank you Yang pertama Thank you Thank you juga Iya Oke Nanti kita cek lagi Ada rekamannya Ada rekamannya Ya Terima kasih Pemirsa Youtube NFBS Dan Pendengar Radio Novi 107 FM Alhamdulillah Mungkin sebelum di Ini Akhirnya Ada Sepatah Dua patah Memuatkan Ya Kembali lagi ya Teman-teman semuanya Kemulia 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 Ya Bahwa ini Sesuatu Yang harus kita yakini Bahwa memang akan terjadi Di akhir zaman Artinya apa Artinya Artinya Kemuliaan Kekuasaan Kekhalifahan Yang akan dipimpin oleh umat Islam itu nanti akan kembali datang Kejayaan umat Islam itu akan kembali datang Dan kita Tentunya tidak mungkin itu tiba-tiba tanpa ada persiapan Maka Paling tidak Kalau Mau kita Berjumpa dengan Imam Mahdi atau tidak Tapi setidaknya kita dari sekarang harus berperan Berperan untuk mengujudkan persatuan umat Islam ini Namun saya berharap kita tetap di sekomah dalam da'wah Dan juga tetap beramal soleh Beramal soleh yang sebaik-baiknya Sebaik-banyaknya Ya Dan kita juga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Intinya adalah bagaimana supaya kita Mendapatkan husnul khatimah Apapun itu kapanpun kita meninggal Dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya tidak dilencengkan dari Keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena memang dalam hadis dikatakan Dalam hadis Erbain Salah satu hadisnya dikatakan Ada orang yang dari awal hidupnya sampai akhir Dia beriman kepada Allah Kemudian tinggal satu jengkal lagi Dia akan masuk syurga Tiba-tiba dia melakukan amalan ahli neraka Kemudian dia meninggal dan masuk neraka Dan kebalikannya Ada orang yang dari awal hidup sampai akhir Dia melakukan amalan ahli neraka Tinggal satu jengkal mau masuk syurga Tiba-tiba mau masuk neraka lagi Tiba-tiba melakukan amal ahli syurga Dan akhirnya dia meninggal Harapannya itu Mudah-mudahan kita bisa bersiapkan diri Bisa menambah keimanan kita semakin tinggi Dan menjauhkan hati kita dari sifat Hubud dunia wa karahi tu'iyatul maut Cinta dan dunia dan Benci dan kematian Ini mungkin yang bisa saya bermanfaatkan Baru kembali Terima kasih Saat akhir Yang sudah menyampaikan materinya Kajian akad pagi Kali ini sudah berakhir Mudah-mudahan bermanfaat Tentang kajian al-mahdi ini Agar iman kita Tentang hal yang guaib makin kuat Dan mempersiapkan diri Apa yang bisa kita lakukan Sebagai seorang yang beriman Bahwa peristiwa-peristiwa akhir zaman itu Mungkin tidak akan lama lagi akan terjadi Nah, mudah-mudahan bermanfaat Jazakul khairan Pada para pendengar Radio Nufi 107 FM Dan para pemirsa Channel Youtube NFWS Serang Mudah-mudahan Waktu yang kita gunakan Untuk mendengarkan siaran ini Bernilai ibadah Amin Kita akhiri Dengan bacaan Alhamdulillah Dan doa Alhamdulillah 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 Sampai jumpa Di acara berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton!